Jaksa Penuntut Umum KPK menjatuhalkan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dalam sidang berkara mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo pada Senin 3 Juni 2024. Kelima saksi tersebut dihadirkan Jaksa KPK untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan kementan yang menjerat SYL. Managing Partner Visi Law Office Febri Diansyah dan General Manager Radio Prambors atau PT Bayu Reksa Dirgaraya Esanto termasuk dalam daftar kelima saksi tersebut. Selain itu, KPK juga akan memeriksa Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Deddy Nur Syamsi, dan Staff TU Direkturat Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Yuski Sevya Hasna. Kepala Rumah Tangga Karumga pada Rumah Dinas Menteri Pertanian di Widya Chandra, Sugiyanto pun turut dihadirkan dalam sidang hari ini. Mereka juga akan menjadi saksi untuk Eksekjen Kementan, Kasti Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Dalam perkara ini, SYL didakwa menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direkturat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan ini dilakukan oleh SYL dengan memerintahkan Kasdi Subagiono, Muhammad Hatta, Imam Mujahidin, dan ajudannya Panji Harjanto. Terima kasih telah menonton!